Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan berbincang-bincang dengan banyak dari semua Tuhan telah melayani saya And I think it's been a long time Since I have laughed so much Amen The last two nights We have laughed so much Amen I need you that God knew Amen Thank you Praise God We're coming now to the word of God On this Easter morning Di pagi pascah ini And I want to talk about a royal priesthood Dan saya ingin membahas tentang status kita Sebagai imamat yang nerajani Actually what I'm sharing is in one of my books But it always comes with freshness to me As Christians We are a priesthood Sebagai orang Kristen Kita adalah imam Just as the Jews had a priesthood And we have a high priest Just as the Jews had a high priest But of course They did not exist at the same time Namun pastinya mereka tidak ada di saat yang sama When Jesus was on earth Saat Tuhan Yesus masih ada di bumi He was not a high priest Waktu itu Tuhan Yesus belum menjadi imam besar But he would be Tapi akan menjadi imam besar And one day Suatu hari He stood before the high priest of the Jews Tuhan Yesus itu berdiri di hadapan imam besar Dari bangsa-bangsa yang di He was a prisoner Ya waktu itu jadi orang tawanan Tuhan Yesus jadi tawanan He was on trial Tuhan Yesus lagi di pengadilan Lagi diadili And it seemed like the Jewish high priest Had all power over Jesus Dan saat itu keliatannya Seolah-olah imam besar itu Memiliki kuasa yang begitu besar atas Tuhan Yesus And he interrogated him Dan si imam besar ini Menginterogasi Tuhan Yesus And the high priest answered and said to him I put you under oath by the living God Tell us if you are the Christ The Son of God Jesus said to him It is as you said Nevertheless I say to you Hereafter you will see the Son of Man Sitting at the right hand of the power And coming on the clouds of heaven Then the high priest Tore his clothes That's his own clothes In anger Saying he has spoken blasphemy What further need do we have of witnesses Look now you have heard him He's blessed from me Lalu kata imam besar itu kepadanya Demi Allah yang hidup Katakanlah kepada kami Apakah engkau Mesias anak Allah Atau tidak Aku berkata kepadamu Oh sorry Jawab Yesus Engkau telah mengatakannya Akan tetapi aku berkata kepadamu Mulai sekarang Kamu akan melihat anak manusia Duduk di sebelah kanan yang maha kuasa Dan datang di atas awan-awan di langit Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya Jadi imam besar itu mengoyakkan pakaiannya sendiri Dalam kemarahan Dan berkata Ia menghujat Allah Untuk apa kita perlu saksi lagi Sekarang telah kamu dengar hujatnya Ini adalah suatu hal yang serius Kalau sampai imam besar itu mengoyakkan bajunya In fact it was forbidden Sebenarnya Hal ini tuh dilarang And he who is the high priest Among his brethren On whose head the anointing oil was poured And who is consecrated To wear the garments Shall not uncover his head Nor tear his garments Dalam kitab imam mat Isa and Ithema his sons Do not uncover your heads Nor tear your clothes Lest you die And wrath come upon all the people Ini kalau di versi bahasa Indonesia Seperti ini Kemudian berkatalah Musa kepada Harun Dan kepada Eliazad Dan ditamar anak-anak Harun Janganlah kamu berkabung Dan janganlah kamu berduka cita Supaya jangan kamu mati Dan jangan Tuhan Memurkai segenap umat ini Tetapi saudara-saudaramu Yaitu seluruh bangsa Israel Mereka lah yang harus menangis Karena api yang dinyalakan Tuhan Jadi tinggal pakaiannya Jangan sampai dikoyakkan Jadi saat seorang imam besar itu Mengoyahkan pakaiannya sendiri Itu artinya Imamat itu akan berakhir Dan penghukuman akan datang Kepada mereka yang ingin Menghampiri Tuhan Melalui hukum Taurat Imam besar itu berpikir bahwa Ia memiliki kuasa Atas Tuhan Yesus Namun Tuhan itu Yang berkuasa And even when Jesus Was on the cross Meskipun bahkan Tuhan Yesus Sudah ada di atas kaya sampil You would think He would have no control What did they want to do Tear his clothes But then God stopped them Namun Tuhan Namun Tuhan membenhentikan mereka No let's not tear them Let's cast lots To see who will get the garment Tidak jangan Jangan pakaiannya Jangan dikoyakkan Mari kita mengambil undi Siapa yang akan mendapatkan pakaiannya Because the old covenant Has died Karena perjanjian lama Sudah berakhir Sudah mati But the new covenant And the new priesthood Will never die Namun perjanjian yang baru Itu tidak akan berakhir The law has sworn And will not relate You are a priest forever According to the order Of Melchizedek Tuhan telah bersumpah Dan Ia tak akan menyesal Engkau adalah imam Untuk selama-lamanya Menurut Melchizedek So Jesus is now Our old Our high priest Jadi Yesus sekarang Adalah imam besar kita Not according to the old covenant Bukan berdasarkan hukum Taurat It's a new priesthood Ini adalah imamat yang baru After the order of Melchizedek Setelah zamannya Melchizedek Melchi Melchi Means king Melchi itu artinya raja Zidek Zidek Means righteousness Zidek itu artinya kebenaran Zikani Righteousness Kebenaran When people ask you About righteousness We say oh yes Our high priest Is the king Of righteousness Raja kita Adalah raja Di segala kebenaran Amen Amen So he's a priest But he's also a king Jadi Yesus Adalah seorang imam besar Namun ia juga Adalah seorang raja Under the old testament You could not be A king And a priest Kalau di perjanjian lama Itu tidak ada Seorang yang dapat Menjadi raja Dan imam besar Pada saat yang sama They belong to different tribes Karena mereka ini Dari suku yang berbeda The priest From Levi Imam itu Imam besar itu Berasal dari suku Lewi The king From Judah Sedangkan raja Itu berasal dari suku Yehuda And there was always judgment When one man Tried to do both Saul was king But he tried to be a priest As well Namun waktu itu Saul juga Ingin bertindak Sebagai seorang imam besar Judgment There was another king His name was Azaya Very successful king Raja yang sangat sukses berhasil But he thought His success Allow him to step Into the priesthood Namun dia berpikir Dia sudah jadi reja berhasil Dia berhak Atau boleh Untuk jadi seorang imam besar And God smote him With leprosy Dan Tuhan memberikan Kepadanya penyakit leprah But Jesus Namun Tuhan Yesus Is a king And a priest Adalah seorang raja Dan juga seorang imam besar Look at this prophecy Lihatlah Yes This is about Jesus Ini adalah tentang Yesus Yes He shall build the temple Of the Lord He shall bear the glory And he shall sit And rule On his throne So he shall be a priest On his throne And the council of peace Shall be between them both Dialah yang akan Mendirikan baik Tuhan Dan dialah yang akan Mendapat keagungan Dan akan duduk Memerintah Di atas tahtanya Di sebelah kanannya Akan ada seorang imam Dan pemufakatan Tentang damai Akan ada di antara Walaupun Tuhan Hallelujah A priest But also a king On this throne Imam besar Dan juga raja Di tahtanya And the council of peace Towards us From God God's peace to us Dan pemufakatan Tentang damai Senjata itu Yang berasal dari Tuhan Untuk kita Will be between Those two offices Akan ada di antara Dua peran tersebut Jesus our priest Jesus our king Yesus sebagai Imam besar kita Dan Yesus sebagai Raja kita Hallelujah But we are Also a priesthood Namun Kita disini Semua adalah juga Seorang imamat We are a royal Priesthood Amen What does that mean? You are a chosen Generation A royal Priesthood Tetapi Kamulah Bangsa yang Terpilih Imam mati Yang rajani Hallelujah That means We are kings Itu artinya Kita adalah Raja And we are priests Dan kita juga Seorang imam besar And everybody Knows that Dan kita semua Semua orang Tahu itu But what does it mean? I have found Very few people Understand what it means To be A priest Saya menemukan Sedikit orang Yang mengerti Apa maksudnya Untuk menjadi Seorang imam besar In the new covenant They understand What it means To be a king Mereka semua Mengerti Apa maksudnya Menjadi seorang Raja Kita akan Memberitah Amen We are not Reigned over We reign In life Kita tidak akan Nanti We're kings Kita akan Memberitah Dalam hidup ini Kita adalah Raja Amen But what does it mean To be a priest? How do we function As priests? Bagaimana kita berfungsi Kalau kita ini Seorang imam Okay In Maybe we can get Sorry We don't have it up there In 1 Peter chapter 2 And verse 5 You can read that one Thanks 1 Peter chapter 2 2 verse 5 Okay 2 verse 5 Dan biarlah Kamu juga dipergunakan Sebagai batu hidup Untuk pembangunan Suatu rumah rohani Bagi suatu imamat kudus Untuk mempersembahkan Persembahan rohani Yang karena Yesus Kristus Berkenan kepada Allah So There we see That we can bring Spiritual Sacrifices And offer these up To the Lord Disini Dikatakan bahwa Kita dapat Mempersembahkan Persembahan rohani Yang karena Yesus Kristus Berkenan kepada Allah Wow That's a great privilege Wah itu betul-betul Suatu hal yang istimewa Suatu hak istimewa What are these Spiritual sacrifices Apa maksudnya Persembahan secara rohani Very quickly I'm gonna share Seven Very quickly Okay Here's the first one We function as priests By offering Spiritual sacrifices To God That's the scripture Sorry that was The wrong reference It's okay We've read that one Okay Here is the first one We offer Our bodies As a living Sacrifice Yang pertama adalah Kita mempersembahkan Tubuh kita Sebagai persembahan Yang hidup Paul says I beseech you Therefore By the Mercies of God That you present Your bodies A living Sacrifice Holy Acceptable To God Which is your Reasonable service Amen You know When we hear The word sacrifice We always think Of death Because the The Jewish Sacrifice Were killed There's a story About a church That was gonna have A men's breakfast We do that in Australia We have a men's breakfast For fellowship On Saturday And on the notice board They said This Saturday Men's breakfast Jadi Disitu dibilang Misalnya Pagi Nanti Untuk Wah Wah Sabtu ini Adalah Makanannya Makanannya Makan Makan Barunya Eggs And bacon Jadi kita mau makan Telur Sama bacon Ozzy's love Eggs and bacon For breakfast Special Jadi semuanya Suka Telur Dan bacon Untuk makan Pagi And there was a pig And a chicken Looking at the sign Jadi babi-babi Sama ayam-ayamnya Lihat tanda-tanda itu And then the pig Said to the chicken Terus babinya Ngomong ke ayamnya It's okay for you Ya Tenang aja Buat kamu You just have to bring An offering Ayam-ayam Kamu cuma perlu Bawa persembahan Kamu aja I have to make a sacrifice Sedangkan Saya harus Jadi korban Amen Amen Ayam-ayam Ayam-ayam Cuma perlu Ngasih telur Untuk persembahannya Tapi babi Itu harus Menyerahkan hidupnya Untuk jadi korban And whenever We use the word Sacrifice People think I must lay down My life for Jesus Saat kita mendengar Kata persembahan Orang cenderung berpikir Oh saya harus Menyerahkan hidup saya Untuk Kristus When I teach On grace In Africa Saat saya mengajarkan Tentang kasih karunia Di Africa Grace means Jesus has done it all Kasih karunia Artinya Tuhan Yesus Telah melakukannya Semuanya Untuk kita And then they think Oh no It's something We must We must do Dan mereka pikir Oh itu Juga yang harus Kita lakukan And then in Q&A They say But what about this Lalu di sesi Tanya jawab Mereka tanya Bagaimana tentang ini We have to take up Our cross For Jesus Kita harus Memikul salib kita Untuk Tuhan Yesus I say Oh you want to Take up your cross Oh jadi saya bilang Mereka mau Mikul salib Sorry Too late Maaf Kamu terlambang You are already Crucified With Christ Kamu sudah Disalibkan Bersama Kristus Amen You died with him Kamu sudah mati Dengan Kristus You were buried With him Kamu sudah dikubur Bersama Kristus Kamu sudah bangkit Dan hidup Dalam Kristus Tapi waktu itu Tuhan Yesus Bila Ambil salibmu Pikul salibmu Mengertilah konteksnya When Jesus came Saat Yesus datang Mereka pikir Tuhan Yesus itu Akan mendirikan Kerajaannya Dan menggulingkan Bangsa Romawi So all the Jews Want you to follow him They're new king Jesus said You want to follow me Jadi Tuhan Yesus Bilang ke mereka Mau ikut saya Lebih baik Pikul salib kamu Because that's where I'm going To the cross But when we come to the new covenant None of the apostles Ever said We take up our cross Tidak ada satupun murid Yesus Mengatakan Aku akan memikul salibu Because when he died We died with him Karena saat Tuhan Yesus Mati Itu artinya kita juga Mati bersama dia You know it's Old covenant thinking To think we have to Give a sacrifice To God in that way Jadi itu semua Pikiran dari perjanjian lama Kalau kita harus Mempersembahkan Kepada Tuhan Seperti itu Mati Seperti itu When Paul says That we offer our body As a living sacrifice Look at the context Amen He goes on to say That every one of us Have received A gift from God And so we give That gift back to God We minister to his body With that gift We do not give God Anything that he Hasn't first given us Amen You know we We look at preachers And we say He's really anointed But we're all anointed Sebenarnya Kita semua ini Diurapi The question is What are you anointed for Pertanyaannya adalah Saudara itu Diurapi untuk apa I'm anointed to teach So I'm offering up my body As a living sacrifice Jadi saya mempersembahkan Tubuh saya Sebagai persembahnya Untuk melakukan hal tersebut Not like I have to make A big sacrifice And give that to God Bukan seperti Saya harus membuat Suatu pengorbanan yang besar Menyerahkannya kepada Tuhan Saya hanya memberikan kembali Apa yang sudah Tuhan Berikan kepada saya Amen Amen That's your spiritual sacrifice Itu yang dimaksud Dengan persembahan rohan Hallelujah The next one Appeared beforehand That we should walk in there Yang dipersiapkan Allah Sebelumnya Dia mau Supaya kita hidup Di dalamnya You know when people Say to me Grace makes us lazy Lalu kalau ada orang Mengatakan kepada saya Bahwa kasih karuni Itu membuat kita Menjadi malas I asked Who was the apostle Of grace Saya tanya Siapa itu Rasul yang Penuh kasih karuni Paul Then I say Who wrote more epistles Than any of the other Apostles Lalu saya tanyakan Siapa yang menulis Lebih banyak di kitab A kitab Daripada Rasul-rasul lainnya Paul Siapa yang melakukan Perjalanan misi Lebih banyak Dibanding rasul-rasul lainnya Paul Who planted More churches Than all the other Apostles Paul He said I labored More abundantly Than the mormon Paul Mengatakan Aku Berkerja Lebih banyak Dibanding rasul-rasul lainnya Yet not I Namun Bukanlah aku Namun Kasih karunia Tuhan Yang kejam Lalu aku Amen Amen Kasih karunia itu Membawa kita Melakukan lebih banyak Memperkuat kita Dibanding yang sebelumnya Oleh karena roh Allah Itu adalah Pengorbanan rohani Persembahan rohani Lalu yang berikutnya Lalu yang berikutnya adalah Hal memberi Sebagai orang-orang yang sudah mengenal kasih karunia Kita dapat memberkati dengan berlimpah-limpah Itu semua yang kasih karunia Tuhan telah memberkati kita dengan luar biasa But you know there's something even greater than the blessings of God Some people teach That faith Enables us to prosper To be healed To have success And so on Bahwa iman itu Membuat kita Dapat menjadi Berhasil Dapat disembuhkan Dan sebagainya But is it the ultimate? Apakah itu yang terutama? No Bukan Jesus said It is more blessed To give Than to receive He was not saying You can have a choice To give or receive But even they're both You're both Amen You receive But there's something even greater than that It is more blessed to give Than to receive Paul wrote to the Philippians When he was in prison And they were not given much at all Maybe some bread And water Unless Some of their friends Came to prison To give them something And the Philippian church Sent a gift To Paul When he was in prison And look at what he said Indeed I have all And abound Kini aku telah menerima Semua Yang perlu Daripadamu Lebih daripada itu Aku kelumpah Karena aku telah menerima Kirimanmu Dari Epaphroditus The things Sent from you A sweet Smelling Aroma An acceptable Sacrifice Kepada Allah Berkenan kepada Allah Hallelujah As the Philippians Gave that gift to Paul Saat umat di Philippi Mengumpulkan persembahan mereka Untuk Paulus They were functioning As a spiritual priesthood A royal priesthood Amen Here's another one To love the unlovely Is a spiritual sacrifice Untuk Mengasihi orang Yang tidak baik Adalah Persembahan yang Hidup Walk in love As Christ Also loved us Dan hiduplah Di dalam kasih Sebagaimana Kristus Yesus Juga telah Mengasihi kamu Dan telah Menyerahkan dirinya Untuk kita Sebagai Persembahan Dan korban Yang harum Bagi Allah You know that word Love There are different Words for love This is the word Agape Love Atau kasih Disini Itu berasal dari Kata kasih Yang agape It's a love For the unlovely Agape Agape itu Maksudnya adalah Kasih Untuk orang Yang Tidak Tidak Baik Kepada Kita Amen Sangat mudah Mengasihi Orang Yang Sudara Sukai Yang Sudara Kasihi Did he Love us When we were In church Praising him No Actually He loved us When we were Sinners Apakah Tuhan Mengasihi kita Saat kita Menyembah Tuhan di gereja Sebenarnya Tuhan Sudah mengasihi kita Bahkan saat kita Masih berdosa And you know Tuhan Always Seems to Arrange That we have Unlovely people Sometimes In our lives That we have To deal with Sometimes Where we work Sometimes Even in our home And sometimes Even in church Not this church In every church Amen Sometimes People do Unlovely things We do not Made flesh With flesh We just keep Loving them And let God Work in their hearts Let God Change them And while He's doing that He's also Changing you Amen Praise God Reaching the lost Menjangkau Orang-orang Yang hilang Jiwa-jiwa Yang hilang You know Yesterday Pastor Honky Was speaking About The different Covenants And now God Has not just Gone to the Jews But to the Gentiles The nations God loves everyone He has a message Which we call The gospel For everyone To reconcile Them to himself And whenever The Holy Spirit Leads us To share The gospel With someone We are functioning As a royal priesthood We're making an offering To the Lord Paul says that I might be a minister Of Jesus Christ To the Gentiles Ministering the gospel Of God That the offering Of the Gentiles Might be acceptable Sanctified by the Holy Spirit Yaitu bahwa Aku boleh menjadi Pelayan Kristus Yesus Bagi bangsa-bangsa Bukan Yahudi Dalam pelayanan Pemberitaan Injil Allah Supaya bangsa-bangsa Bukan Yahudi Dapat diterima oleh Allah Sebagai persembahan Yang berkenan Kepadanya Yang disucikan Oleh roh kudus Amen Amen You know in the Old Testament This was prophesied Jadi dalam perjanjian lama Itu sudah dibuatkan God says I will send To the nations Aku akan menaruh Tanda di tengah-tengah Mereka To Tarshish And Paul And Lud Dan mengutus dari antara Mereka orang-orang Yang terlumput Kepada bangsa-bangsa Yang ditarsis Pul dan Lut Kepesik dan rus Dan tubal Ketubal dan Yahwan Ketubal dan Yahwan Ketubal dan Yahwan Is it Java? Apa itu yang maksudnya Jawa? Mungkin Mungkin Kepulau-pulau yang jauh Yang belum pernah Mendengar kabar Tentang aku Dan yang belum pernah Melihat kemuliaanku Supaya mereka Memberitakan kemuliaanku Di antara bangsa-bangsa Mereka itu akan Membawa semua Saudaramu Dari antara Segala bangsa Sebagai korban Untuk Tuhan Haleluya One day Someone brought The gospel To Indonesia Suatu hari Ada orang Yang membawa Injil Lihatlah Tanem yang besar Yang sudah Dipersembahkan Kepada Tuhan Sebagai suatu Persembahan Seseorang Membawa Injil Ke Australia To America To India To China And out of Every tongue And nation God is gathering A people To himself Dan setiap Lidah Dan setiap Bangsa Tuhan Membawa Mereka semua Bagi dirinya Dan mereka menjadi Persembahan Bagi Tuhan Amen Praise God Whatever you Share the gospel Kapanpun Saudara Membagikan Injil Ketika Roh Kudus Yang memimpin Saudara You might Sow the sea You might Water the sea You might Reap the harvest And bring them Into the kingdom You're functioning As a new covenant Priest It's our privilege Amen The last one Is prayer Adalah doa Remember we looked at Revelation chapter 5 On Friday Sudah ingat Hari Jumat Kita sudah Membaca Kitab Wahyu 5 ayat 8 And we looked at When God was on the throne He had the scroll Which was the title Deed For the earth Dan waktu itu Tuhan Punya Gulungan kitab Untuk Orang-orang di dunia That Christ And The church Might inherit The earth Bahwa Kristus Dan umannya Dan gerejanya Akan mewarisi Dan memerintah Kapan itu akan terjadi Mari kita lihat When he had taken The scroll The four living creatures And the twelve Twenty-four elders Fell down Before the land Each having A heart And golden balls Full of incense Which are the prayers Of the saints Ketika ia mengambil Gulungan kitab itu Tersungkurlah Keempat makhluk Dan ke-24 Tua-tua Itu di hadapan Anak domba itu Masing-masing Memegang Satu kecapi Dan satu cawan emas Penuh dengan kemenyan Itulah doa Orang-orang kudus Amen Jesus taught us To pray Prayer Tuhan Yesus Mengajarkan kita Untuk berdoa Dalam doa itu Dikatakan Datanglah Kerajaan Datanglah Kerajaan Apakah saudara Berdoa Seperti itu Saya sering berdoa Seperti itu Saya lihat Betapa jahatnya Dunia ini Dan saya lihat Banyak penderitaan Yang ada di hidupan ini Dan saya katakan Datanglah Tuhan Yesus Datanglah Tuhan Yesus Datanglah Dan memerintahlah Amen Thy kingdom come Datanglah Kerajaan Dan suatu hari Setiap kali kita mendoakan Doa itu Seperti Kemenyan Yang ada di Cawan emas Dan suatu hari nanti Cawan itu akan Penuh Oleh kemenyan Kemenyan Dan Tuhan Yesus Sampai datang Wow Itu adalah Istimewa kita Untuk berdoa Agar kerajaannya Datang ke bumi ini Itu yang dimaksud Dengan menjadi Seorang imam Dan seorang raja Di bumi Haleluya Kadang Kita berdoa Kadang Kita berdoa Kadang kita pikir Doa kita itu Tidak terlalu berkuasa Tidak terlalu bagus Jadi banyak orang Melakukan seminar-seminar Bagaimana caranya berdoa Dan Yesus mengatakan Satu hal Kepada orang-orang Farisi Karena orang Farisi Mengatakan hal ini Kalau saya Membuat satu janji Ke Tuhan Dan saya bersumpah Di depan mesbah Saya dapat Mengubah Pikiran saya Saya tidak harus Mengenami janji saya Namun saat saya Bersumpah Di atas mesbah Saya tidak bisa Mengubah Itu adalah salah satu Pemahamannya Dan Yesus mengatakan hal ini Apa yang lebih besar Pemberian itu Karunia itu Atau mesbah Yang menguduskan Persembahan itu Yesus adalah Mesbah emas itu Kita memberikan Persembahan kita Ke atas altar Kuasa itu Bukan ada Di bagaimana Saudara berdoa Kuasa itu Ada di Dia Yang kepadanya Saudara berdoa Tuhan Yesus Mengambil doa kita Yang lemah Dan yang tidak Sempurna itu Dan membawa Doa kita itu Kepada Bapak Mesbah itulah Yang menguduskan Persembahan itu Saudara tidak perlu Pergi ke seminar Bagaimana caranya berdoa Saudara hanya perlu Tahu siapa Itu Mesbah emas itu Itulah sebabnya Setiap doa yang kita doakan Kita akhiri dengan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Karena Tuhan Yesus Yang menguduskan Persembahan yang kita berikan Saudara adalah imamat yang rajani Kita bukan dari perjanjian yang lama Kita bukan dari perjanjian yang lama Imamat yang lama itu sudah Berakhir Bait itu sudah hilang Bait yang lama itu sudah hilang Kini ada imamat yang baru Dan saudara adalah Raja dan imam Di dalam imamat itu Amen Itu semua oleh Kasih karunia Tuhan Bukan karena Jeri payah Usaha saudara Itu adalah berkat dari Tuhan Hallelujah Biar para musisian Biar para musisian Biar para musisian Kita akan menyembah Tuhan Kita bersyukur Kita bersyukur-cita Dalam imamatnya Kita mengucap syukur Untuk semua pemberian Tuhan Ingat jati diri kita Sebagai imamat yang berlatih Kita hidup dengan kudus Karena Tuhan yang sudah Menguduskan kita Haleluya Mari kita berdiri dan menyembah Tuhan Selamat menikmati